Dalam upaya penanaman nilai-nilai ideologis maupun penajaman strategi gerakan Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menggelar Baitul Arkom. Kegiatan ini diikuti 50 peserta. Baitul Arkom yang berlangsung selama 2 hari dihelat di kawasan wisata Banti Murung Maros dan diikuti oleh anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, pengurus majelis dan lembaga wilayah, dan pimpinan organisasi otonom tingkat wilayah. Penanaman ideologi dan penajaman strategi gerakan Muhammadiyah sebagai tujuan dari Baitul Arkom ini penting dilakukan agar tidak meninggalkan kader yang lemah sehingga tidak terombang ambing dari pengaruh pihak luar dan agar para kader senantiasa berpegang teguh pada prinsip. Instruktur Baitul Arkom adalah instruktur nasional MPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan PWM Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Faiz Rafdi. Hussein Abdul Rahman selaku ketua majelis pendidikan kader PWM Sulawesi Selatan menguraikan pula bahwa Baitul Arkom ini dilaksanakan dengan maksud menanamkan nilai kekaderan pada diri pimpinan sehingga senantiasa semangat dalam berorganisasi. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan nilai-nilai kekaderan yang ada pada diri masing-masing pimpinan agar supaya bisa semakin giat dalam rangka mengembangkan organisasi ke depan agar bisa bagaimana dituangkan dan disampaikan kepada, ditularkan kepada pimpinan di bawahnya termasuk di lembaga dan matelis itu bagaimana mereka itu bisa menularkan nilai-nilai kekaderan ini meningkatkan nilai-nilai kekaderan yang ada pada diri pada anggota karena kita melihat kondisi persyarikatan kita di Sulawesi Selatan sekarang ini dengan adanya pandemi, itu membutuhkan sentuhan-sentuhan seperti ini bagaimana meningkatkan semangat organisasi itu yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pimpinan dan itu semua berada di tangan pimpinan oleh karena itu kita melakukan dan ini saya kira beberapa mode terakhir tidak pernah kita lakukan atau belum pernah kita melakukan kegiatan perkaderan utama di tingkat wilayah itu sehingga dilakukanlah betul arkan tingkat wilayah ini dalam acara ini pula diserah terimakan tanah wakaf untuk Muhammadiyah seluas 2 hektare di kebupaten Boneh manfaatan tanah tersebut selanjutnya diserahkan ke Universitas Muhammadiyah Boneh Umar Sadik, Abdul Hariz Zainuddin memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan tapi memang kita harus kemampuan, harus bekerja sama selamat menikmati